Ya, Pemirsa Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi menangkap 5 pelaku peredaran narkotika di Jambi yang terdiri dari kurir dan bandar. Sebanyak 2 kg sabu berhasil diamankan petugas. Selama bulan November 2022, DITRES Narkoba Polda Jambi mengungkap 2 kasus narkotika di Provinsi Jambi yang terdiri dari 5 orang tersangka. Masing-masing tersangka memiliki peran masing-masing, diantaranya sebagai kurir dan bandar narkotika yang selama ini menjadi target operasi. Sebanyak 2 kg sabu diamankan dari 2 orang kurir sabu antar provinsi yang ditangkap di Kabupaten Bungo beberapa waktu yang lalu. Selain itu pelaku lain yang ditangkap ialah perempuan berinisial H yang diketahui sebagai pengedar sabu di Kabupaten Bungo. 2,02 kg sabu diamankan tersebut ditaksir mencapai 2,6 miliar rupiah dan diasumsikan telah menyelamatkan 10 ribu jiwa masyarakat Jambi dari peredaran narkotika. Dua tatapan yang kami anggap cukup berdampak terhadap penindakan dan perhatian narkotika. Yang pertama adalah kasus di mana ada 2 kasus jumlah tersangka 5 orang. Barang putih sabu kalau ditotal sebanyak 2 kg lebih 700 gram. Petangkapan ada di wilayah Bungo dan wilayah Mota Jami. Di mana yang di Bungo ini adalah salah satu bandar yang berjurah pertama kami melakukan penyelidikan. Dimas Ancaya, Cik TV, melaporkan.